Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha susi Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke harga Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa allah wa ta'ala. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara, sedang membahas terkait aktivitas Ruh. Di video sebelumnya sudah disampaikan bahwasannya Ruh itu tidak tidur. Tidak ngantuk, tidak tidur. Namun karena ada perbedaan kapasitas antara fisik dengan Ruh, maka pada momen tertentu Ruh harus keluar dari jasa. Dalam diri kita ada dua Ruh, ada Ruhul Hayati, posisinya di jantung. Fungsinya itu untuk memastikan organ itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan Ruhul Kudus itu posisinya di hati bersama mutmainah, nafsul mutmainah. Itu fungsinya membangun kesadaran dan juga tanggung jawab. Jadi Ruhul Hayati tidak ada tanggung jawab. Tapi Ruhul Kudus ada tanggung jawab. Nah, Ruhul Kudus ini memiliki nilai, maksudnya amaliyahnya memiliki nilai pada saat, umumnya pada saat ketika sedang bersama jasad. pada saat bersama jasad. Kebanyakan seperti itu. Aktifitas Ruhul Kudus bersama jasad itu terbatas. Karena jasad butuh istirahat atau tidur. Maka ketika seseorang itu mampu kelelahan kemudian tidur, maka disitu pilihannya kalau memang mampu, seseorang yang suka atau yang terbiasa melatih Ruhul Kudusnya, memperkuat, powernya tinggi lah itu, maka dia bisa memanfaatkan semacam celah untuk meneruskan aktivitas Ruhul Kudus dalam dimensi kesadaran yang penuh. Dalam dimensi pengendalian yang penuh. Maksudnya begini, saudara. Ruhul Kudus itu tidak tidur. Makanya ketika fisik tidur, kita sering bermimpi. Nah Ruhul Kudus itulah sebenarnya yang beraktifitas. Namun kalau Ruhul Kudus itu beraktifitas, tanpa kita kendalikan, itu yang mengalir seperti hanyut saja. Seperti halnya mimpi kan tidak bisa dikendalikan. Nah maksud saya adalah, ketika Ruhul Kudus itu lepas dari jasad, kemudian jasad istirahat, maka sebenarnya Ruhul Kudus bisa melanjutkan pekerjaan melalui dimensi spirit, dengan pengendalian penuh, dengan kesadaran penuh, seperti halnya ketika fisiknya terjaga. Jadi seperti orang begini saja. Pada saat fisiknya tidur, Ruhul Kudus yang bekerja, melanjutkan pekerjaan. Dan itu dimensinya sangat, sangat lebih luas. Lebih luas, karena dia bisa kemana saja. Nah, untuk bisa mengendalikan, untuk bisa memperkuat power Ruhul Kudus itu, bagaimana caranya akan begitu ya? yang pertama sebenarnya, saya mencoba menyederhanakan. Sebenarnya ini bukan hal yang sederhana. Jadi begini saudaraku, makanan untuk fisik atau biologis, itu adalah nasi, teh, dan sebagainya. Makanan untuk fisikologis, itu adalah kepastian. Makanan atau yang dibutuhkan oleh akal, itu informasi. Yang dibutuhkan oleh nafsu, itu pengendalian. Nah, yang dibutuhkan oleh Ruhul Kudus, itu adalah zikir. Jadi ketika seseorang terus berusaha, berproses memberi makan, makan ruhannya lah maksudnya, makanan ruhannya, dengan zikir itu, maka nanti power dari Ruhnya sangat tinggi. Ketika power dari Ruh ini sangat tinggi, maka dia bisa mengendalikan aspek yang ada pada fisik, seperti nafsu, akal, menjadi komandan di fisik, ketika masuk ke dalam fisik. Dan ketika dia keluar pun, dia bisa mengendalikan sesuai dengan fungsi identitasnya. Seumpama begini, pada saat sedang bersama fisik, Ruhul Kudus itu umpamanya bisa melukis. Dia aktivitasnya melukis. Maka pada saat fisiknya tidur, kemudian Ruhul Kudusnya keluar pun bisa melukis. Tapi dalam dimensi yang lain, atau dalam bentuk yang lain. Dengan kesadaran penuh. Jadi dalam pelatihannya, memang ini agak susah dirasionalkan. Saya sendiri agak sulit merasionalkan. Maksudnya mencari pemaparan yang bisa dipahami dengan mudah, memang agak sulit. Tapi prinsipnya begini, ketika Ruhul Kudus bersama dengan fisik, maka aktivitas Ruhul Kudus itu direkam oleh memori akal, otak. Ketika Ruhul Kudus tidak bersama fisik, dia sendiri, maka sebagian ada yang terekam oleh otak, sebagian besar tidak. Karena aktivitas Ruhul Kudus sangat besar. Makanya ketika kita mimpi, itu pas bangun selalu seringnya, atau lebih banyak lupanya. Karena kapasitas Ruhul Kudus sangat besar, jadi memori otak tidak mampu menyimpan aktivitas itu. Jadi pada momen antara terjaga dan tidur, di situ ada satu irisan dimensi yang menyebabkan atau yang bisa menjadikan Ruhul Kudus itu keluar dengan sempurna. Maksud sempurna di sini adalah karena itu dilatih, sehingga Ruhul Kudus itu ketika keluar, itu di situ keluarnya dengan pengendalian, dengan kesadaran sempurna sebagai identitas orang tersebut. Sehingga ketika Ruhul Kudus itu keluar dengan pengendalian penuh, dengan identitas yang penuh, dia bisa beraktif. Itulah yang namanya meragasukmah. Salah satunya. Ada irisannya. Seperti ketika kita mau tidur, itu kan biasanya ada semacam jembatan dunia, atau ada semacam masa transisi. makanya ketika hendak tidur, itu kita berdoanya begini, Ya Allah, saya mau tidur. Istirahatkan raga saya secara sempurna, terjagakan hati saya secara sempurna, dan pertemukan summa saya dengan gusti secara sempurna. Karena ketika Ruhul Kudus keluar dalam identitas, kemudian mampu mengendalikan secara sempurna dirinya, dia bisa beraktifitas semau, maksudnya sekehendaknya, dalam kehendak yang sempurna, itu nanti jangkauan dan jelajahnya sangat tinggi. dia bisa masuk ke dimensi-dimensi mana saja, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kebanyakan itu dimensi yang ditembus, biasanya pada dimensi metafisika. Oleh karena itu, ketika seumpama memohon kepada Allah agar dipertemukan Ruhul Kudus dengan gusti, maka nanti upaya dari Ruhul Kudus itu ketika sedang dalam apa namanya, dalam kesempurnaan tanpa fisik, dia akan berusaha mengejar kesan. Bukan sibuk dengan perusahaan metafisika. Jadi, itu saudara ku ya, bahwasannya aktivitas itu bisa dilanjutkan oleh Ruhul Kudus. Jadi, tetapi dengan syarat Ruhul Kudus itu harus ada semacam pengendalian yang sempurna, keserahan yang sempurna, identitas yang sempurna. Nah, bagaimana sebenarnya bagaimana penjelasannya? Jadi, intinya begini. dimensi antara terjaga dengan tidur, dimensi antara terjaga dengan tidur, itu ada yang namanya irisan tipis, layep-layep. Jadi, terkantuk-kantuk lah, tapi belum tidur, sebagian sudah lost. Jadi, kesadaran sudah turun, tetapi belum hilang. Nah, pada momentum itulah yang harus dilatih untuk mengeluarkan Ruhul Kudus secara sempurna dalam pengendalian identitas yang sempurna. Seandainya tidak dikendalikan, maka maksudnya seandainya Ruhul Kudus itu keluar tanpa kendali yang sempurna, maka dia akan parkir di langit satu tanpa aktivitas yang terkendali atau tanpa aktivitas yang terarah lah. tapi ketika Ruhul Kudus keluar dengan kesempurnaan, pas layep-layep itu keluar dengan kesempurnaan, maka dia akan beraktivitas sesuai dengan kehendak kehendak keduanya, maksudnya kehendak pada saat dia bersama fisik, juga pada saat dia sedari itu sama. Jadi, pada intinya tidak ada yang berbeda antara aktivitas Ruhul Kudus ketika bersama fisik ataupun ketika Ruhul Kudus pada saat dia sendiri. Jika Ruhul Kudusnya sudah terlatih dengan baik, dengan power yang baik, dengan kendali yang sempurna. Pembahasan ini memang agak rumit, agak susah. Jadi, kita memang harus ya sama-sama belajar lah untuk kearah sana. Kalau di orang, sebagian orang, ini namanya meragas hukma. Jadi, meragas hukma. Jadi, namun yang terpenting adalah tujuan atau goal ini semua adalah untuk mencapai riduah Allah SWT. Demikian, saudara aku, terima kasih. Mohon maaf. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.